Hey, what's up everyone? I'm Tresna and welcome back to my channel. So, for today's attempt, saya bakalan nunjukin kamu gimana caranya ngehias notebook polos kamu dengan cross-stitch 2 karakter dari Zootopia ini. Oke, without further ado, let's get to it! Ini alat dan bahan yang kamu butuhkan. Di tutorial ini, saya cuma fokus ke gimana caranya bikin cross-stitch. Jadi, buat kalian yang pengen tau gimana saya bikin notebook ini, kalian bisa cek di blog atau di steller saya, linknya ada di deskripsi video. Oke, kita mulai dengan bikin grid kotak-kotak buat panduan ngegambar desain kamu. Ada 3 cara buat bikin grid kotak-kotak ini. Pertama, kamu tentunya bisa beli buku kotak-kotak yang biasa untuk matematika atau milimeter blok. Cara kedua adalah ngegambar manual pakai penggaris dan bulpen, kayak yang saya lakukan ini. Terakhir, kamu juga bisa pakai bantuan komputer, pakai software simple kayak Microsoft Excel, atau software desain kayak Adobe Illustrator. Atau biar mempermudah, kamu bisa tinggal download dan print template yang udah saya bikin, linknya ada di deskripsi video. Selanjutnya, gambar desain ke kertas kotak-kotak kamu. Caranya, pertama, cari gambar referensi. Sama kayak waktu saya bikin Icon Star Wars di video sebelumnya, saya bagi gambarnya, jadi 2 bagian utama, yaitu muka dan telinga. Baru, kemudian saya tambahin detailnya. Pada dasarnya sih, sama kayak bikin pixel art. Jadi, buat kalian yang biasa bikin pixel art, bagian ini mungkin bakalan lebih gampang. Sebetulnya ada banyak tutorial gimana caranya ngegambar desain buat cross stitch. Karena itu, saya kasih 2 link tutorial yang menurut saya paling gampang dan paling membantu di deskripsi video. Dan lagi-lagi, buat kamu yang pengen mempersingkat waktu, kamu bisa tinggal download pola desain yang saya bikin di blog saya. Setelah kamu punya desainnya, potong jadi lebih kecil supaya lebih gampang ngerjainnya. Kemudian, buka cover notebook kamu, terus ratakan di atas lembaran busa. Terus atur posisi desainnya. Kemudian, tempel pinggirannya pakai perkat sementara. Saya disini pakai post-it. Pakai jarum atau thumbtack, pelan-pelan tusuk di seluruh bagian berdesain. Selesai desain yang kamu lubangi, kamu bisa lepas kertas panduannya. Terus, siapin benang dan jarum. Saya ngebagi benang sulam menjadi 3 bagian, jadi saya cuma pakai 2 helai. Ikat ujung benangnya 3-4 kali, supaya nggak keluar dari lubang kertas. Pakai desain kamu untuk panduan warna selama kamu menjahit. Oke, pertama-tama, masukkan jarum dari belakang cover. Terus, dari depan, tusukkan lagi di lubang seberangnya sampai bikin garis diagonal. Nah, bawa lagi jarum ke depan lewat lubang sebelahnya. Sekarang, buat garis diagonal yang berlawanan sampai jahitannya berbentuk silang. Lakukan hal ini sampai semua desain dipenuhi dengan silang atau cross-stitch. Nggak perlu khawatir kalau bagian belakangnya agak berantakan karena bagian ini nggak akan kelihatan. Kalau kamu selesai ngejahit atau kamu kehabisan benang, jangan khawatir. Tinggal tusuk jarum ke belakang, terus kaitkan kejahitan manapun, dan buat simpul mati. Kemudian gunting. Dan notebook Zootopia kamu udah jadi. Kamu juga bisa mengaplikasikan cara ini buat bikin berbagai macam desain yang kamu mau. Oke deh, mudah-mudahan video ini membantu kamu. Dan kalau suka, jangan lupa share ke teman-teman kamu, kasih like, subscribe channel-nya, dan kasih komen di bawah kalau ada pertanyaan atau request apa yang harus saya coba di video selanjutnya. See you next time. Bye!